Intro Guna mencegah menjalarnya paham-paham radikal di wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Barat, Polres Bukit Tinggi melakukan beberapa langkah guna menangkal hal tersebut terjadi. Salah satu langkah menangkal hal tersebut, Polres Bukit Tinggi melakukan beberapa program. Mengingat pada tahun 2018 lalu, terjadi pengungkapan tersangka teroris oleh tim Densus 88 di kota Bukit Tinggi. Salah satu program tersebut diantaranya yaitu Suling atau Subuh Keliling. Subuh Keliling ini dilakukan oleh jajaran kepolisian Polres Bukit Tinggi, guna memberikan pengertian maupun menolak masuknya paham-paham radikal yang dapat membecah belah keuntuhan NKRI. Ya Alhamdulillah untuk kalau kita lihat data yang kemarin bahwa tahun 2018 kemudian tahun-tahun sebelumnya memang dari Densus 88 ada melakukan kegiatan-kegiatan di sini dalam rangka pengungkapan dan penangkapan beberapa tersangka teroris. Beroperasinya tidak di sini tetapi mungkin di luar, itu yang kita dapatkan dari ini. Sehingga memang bisa kita sadari bahwa kota Bukit Tinggi merupakan kota yang sangat islami. Nuansa keagamanya sangat tinggi. Sehingga mungkin juga ada beberapa saudara-saudara kita yang mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai masalah Islam. Sehingga tentunya selain ada yang melaksanakan Islam secara kafah, juga ada beberapa yang berbeda tadi yang sedikit tadi. Kapol Ras Bukit Tinggi AKBP Arli juga memaparkan upaya yang dilakukan saling bertukar informasi dengan tim Densus 88 serta melakukan kerjasama dengan beberapa LKM. Nah upaya-upaya yang kita lakukan adalah pertama bekerjasama tentunya saling berkoordinasi, bertukar informasi dengan Densus 88. Kita pun juga melakukan kerjasama dengan LKM, Nini Mama dan kita membuat MOU. Seperti tadi, turun ke masyarakat, memberikan pencaharahan, kita juga bisa sebagai da'i di sini. Kita menggalak ustad-ustad yang ada di sini dengan ketua MUI Kota Bukit Tinggi. Bagaimana secara filosofi maupun secara ideologi, saudara-saudara kita yang tadinya mungkin barangkali mempunyai pemahaman yang berbeda, bisa kita luruskan lagi ke jalan yang benar, kan seperti itu. Dan ini tidak mungkin polisi bekerja sendiri, dan ini harus setiap hari terus. Dalam pada setiap kesempatan, contoh yang tadi saya sampaikan, di masjid, pada saat suling, habis suling saya sampaikan mengenai masalah Islam, mengenai masalah radikalisme, mengenai masalah terorisme. Kita sampaikan bahwa bahaya di Indonesia ini, terutama di Kota Bukit Tinggi, yang harus kita hadapi apa? Sejarah membuktikan kita pernah dulu ada pemberontakan DITI maupun pemberontakan PKI. Radikal kanan itu berbahaya dan radikal kiri berbahaya. Tetap kita harus berlandaskan Pancasila. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata.